Pembahasan soal uji kompetensi bab 2 tentang KPK dan FPB kelas 5 Teman-teman, disini kita akan menggunakan cara pembagian berulang yaitu membagi semua bilangan yang akan dicari KPK dan FPB secara berulang-ulang dengan bilangan prima sampai hasilnya 1 Bilangan prima tersebut adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya Nomor 1A Menentukan KPK dan FPB dari 45 dan 135 45 dan 135 tidak habis dibagi 2 Sehingga kedua bilangan tersebut langsung dibagi 3 45 dibagi 3 hasilnya 15 135 dibagi 3 hasilnya 45 Berikutnya dibagi lagi dengan 3 15 dibagi 3 hasilnya 5 45 dibagi 3 hasilnya 15 Kemudian dibagi 3 hasilnya 5 Karena 5 tidak habis dibagi 3 Maka 5 ditulis di baris selanjutnya 15 dibagi 3 hasilnya 5 Berikutnya dibagi dengan 5 5 dibagi 5 hasilnya 1 5 dibagi 5 hasilnya 1 Karena baris terakhir hasilnya 1 Karena baris terakhir hasilnya sudah 1 Artinya langkah sudah selesai KPK dari 45 dan 135 adalah hasil perkalian semua pembagi prima pada pembagian berulang tersebut Jadi KPK dari 45 dan 135 adalah 3 x 3 x 3 x 3 x 5 Sama dengan 135 Sedangkan FPB dari 45 dan 135 adalah hasil kali bilangan prima yang dapat membagi habis 45 dan 135 Yaitu 3 x 3 x 3 x 5 Jadi FPB dari 45 dan 135 adalah 3 x 3 x 5 Sama dengan 45 Nomor 1B Menentukan KPK dan FPB dari 96 dan 120 96 dan 120 Habis dibagi 2 96 dibagi 2 Hasilnya 48 120 dibagi 2 Hasilnya 60 Kemudian dibagi lagi dengan 2 48 dibagi 2 Hasilnya 24 60 dibagi 2 Hasilnya 30 Lalu dibagi 2 Lalu dibagi lagi dengan 2 24 dibagi 2 Hasilnya 12 30 dibagi 2 Hasilnya 15 Kemudian dibagi lagi dengan 2 12 dibagi 2 Hasilnya 6 Karena 15 tidak habis dibagi dengan 2 Maka tulis 15 di baris selanjutnya Berikutnya Berikutnya dibagi lagi dengan 2 Berikutnya dibagi lagi dengan 2 6 dibagi 2 Hasilnya 3 Tulis 15 di baris selanjutnya Kemudian dibagi dengan 3 3 dibagi 3 Hasilnya 1 15 dibagi 3 Hasilnya 5 Selanjutnya dibagi dengan 5 Tulis 1 di baris selanjutnya 5 dibagi 5 Hasilnya 1 Karena baris terakhir hasilnya sudah 1, artinya langkah sudah selesai KPK dari 96 dan 120 adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 Sama dengan 480 Kemudian bilangan prima yang dapat membagi habis 96 dan 120 yaitu 2, 2, 2, dan 3 Jadi FPB dari 96 dan 120 adalah 2 x 2 x 2 x 3 Sama dengan 24 Nomor 1C Menentukan KPK dan FPB dari 24, 36, dan 60 24, 36, dan 60 Habis dibagi 2 24 dibagi 2 hasilnya 12 36 dibagi 2 hasilnya 18 60 dibagi 2 hasilnya 30 Berikutnya dibagi lagi dengan 2 12 dibagi 2 hasilnya 6 18 dibagi 2 hasilnya 9 30 dibagi 2 hasilnya 15 Kemudian dibagi lagi dengan 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 Karena 9 dan 15 tidak habis dibagi dengan 2 Maka tulis 9 dan 15 di baris selanjutnya Selanjutnya dibagi dengan 3 3 dibagi 3 hasilnya 1 9 dibagi 3 hasilnya 3 15 dibagi 3 hasilnya 5 Berikutnya dibagi lagi dengan 3 Tulis 1 di baris selanjutnya 3 dibagi 3 hasilnya 1 Dan tulis 5 di baris selanjutnya Kemudian dibagi dengan 5 Tulis 1 di baris selanjutnya 5 dibagi 5 hasilnya 1 Karena baris terakhir hasilnya sudah 1 Artinya langkah sudah selesai KPK dari 24, 36, dan 60 adalah 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 Sama dengan 360 Kemudian bilangan prima yang dapat membagi habis 24, 36, dan 60 yaitu 2, 2, dan 3 Jadi FPB dari 24, 36, dan 60 adalah 2 x 2 x 3 Sama dengan 12 Nomor 1D Menentukan KPK dan FPB dari 80, 120, dan 160 80, 120, dan 160 Habis dibagi 2 80 dibagi 2 hasilnya 40 120 dibagi 2 hasilnya 60 160 dibagi 2 hasilnya 80 Berikutnya dibagi lagi dengan 2 40 dibagi 2 hasilnya 20 60 dibagi 2 hasilnya 30 80 dibagi 2 hasilnya 40 Kemudian dibagi lagi dengan 2 20 dibagi 2 hasilnya 10 30 dibagi 2 hasilnya 15 40 dibagi 2 hasilnya 20 Selanjutnya dibagi lagi dengan 2 10 dibagi 2 hasilnya 5 Karena 15 tidak habis dibagi dengan 2 Maka 15 ditulis di baris selanjutnya 20 dibagi 2 hasilnya 10 Berikutnya dibagi lagi dengan 2 Tulis 5 dan 15 di baris selanjutnya 10 dibagi 2 hasilnya 5 Selanjutnya dibagi dengan 3 Tulis 5 di baris selanjutnya 15 dibagi 3 hasilnya 5 Dan tulis 5 di baris selanjutnya Kemudian dibagi dengan 5 5 dibagi 5 hasilnya 1 Karena baris terakhir hasilnya sudah 1 Artinya langkah sudah selesai KPK dari 80, 120, dan 160 adalah 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 Sama dengan 480 Kemudian bilangan prima yang dapat membagi Habis 80, 120, dan 160 yaitu 2, 2, 2, dan 5 Jadi FPB dari 80, 120, dan 160 adalah 2 x 2 x 2 x 5 Sama dengan 40 Soal nomor 2 Diketahui Banyak siswa perempuan 12 anak Banyak siswa laki-laki 18 anak Siswa akan dibagi dalam kelompok belajar Banyak laki-laki dan perempuan Pada setiap kelompok sama Ditanyakan A Paling banyak ada berapa kelompok yang bisa dibentuk? B Ada berapa siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelompok? Kita selesaikan mulai dari yang A Teman-teman Soal ini berkaitan dengan FPB dari 2 bilangan Kata kuncinya adalah Membagi siswa perempuan dan laki-laki Dimana banyaknya harus sama Sekarang mencari FPB dari 12 dan 18 FPB dari 12 dan 18 adalah 2 x 3 Sama dengan 6 Jadi Paling banyak membentuk 6 kelompok Selanjutnya Menjawab yang B Banyak perempuan di setiap kelompok adalah 12 dibagi 6 Yaitu 2 Banyak laki-laki di setiap kelompok adalah 18 dibagi 6 Yaitu 3 Soal nomor 3 Diketahui Lampu merah 1 Menyala setiap 15 detik Lampu merah 2 Menyala setiap 24 detik Dan lampu merah 3 Menyala setiap 36 detik Ketiga lampu merah tersebut Menyala secara bersamaan pada pukul 15.30 Ditanya Pada pukul berapa Ketiga lampu lalu lintas tersebut Menyala merah secara bersamaan lagi? Teman-teman Soal ini berkaitan dengan KPK 3 bilangan Kata kuncinya adalah Lampu lalu lintas Menyala merah secara bersamaan lagi Sekarang Kita akan mencari KPK dari 15 24 dan 36 KPK dari 15 24 dan 36 adalah 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 Sama dengan 360 Artinya Ketiga lampu merah Menyala bersamaan setiap 360 detik Atau sama dengan 360 Dibagi 60 Sama dengan 6 menit Kemudian 15.30 ditambah 6 menit Sama dengan 15.36 Jadi ketiga lampu merah Akan menyala bersamaan lagi Pada pukul 15.36 Soal nomor 4 Mulai dari yang A Jika pasaran payeng bertepatan Dengan hari selasa Maka payeng selanjutnya Bertepatan dengan hari minggu Teman-teman Pasaran terdiri dari 5 hari Sehingga pasaran payeng berikutnya adalah Selasa ditambah 5 hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Jadi pernyataan tersebut benar Berikutnya Jika pasaran pon bertepatan dengan hari minggu Maka pon selanjutnya bertepatan dengan hari kamis Minggu ditambah 5 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Jadi pernyataan tersebut salah Selanjutnya Tanggal 19 Agustus Bertepatan dengan hari Jumat payeng Maka payeng selanjutnya Bertepatan dengan tanggal 24 Agustus 2022 19 ditambah 5 Hasilnya 24 Jadi pernyataan tersebut benar Sekarang soal yang B Tanggal 27 Agustus Bertepatan dengan hari Sabtu Kliwon Tanggal berapa Sabtu Kliwon selanjutnya? Teman-teman Nama-nama hari ada 7 hari Sedangkan nama-nama pasaran ada 5 hari Artinya Sabtu Kliwon berikutnya Dapat kita cari dengan menggunakan KPK dari 5 dan 7 KPK dari 5 dan 7 adalah 5 dikali 7 sama dengan 35 Artinya hari Sabtu Kliwon selanjutnya Setiap 35 hari sekali Agustus ada 31 hari 27 Agustus ditambah 4 hari sama dengan 31 Agustus 35 dikurang 4 sama dengan 31 hari Kemudian bulan September ada 30 hari 31 dikurangi 30 hasilnya 1 Jadi hari Sabtu Kliwon selanjutnya bertepatan pada tanggal 1 Oktober 2022 Oke teman-teman demikian pembahasan cara mudah menentukan KPK dan FPB Semoga bermanfaat Salam Matematika Hebat